Kita ke informasi pertama pemirsa petugas pengawasan pelayanan bea dan cukai Kabupaten Jember, Jawa Timur. Selasa siang melakukan pemusnahan ribuan batang rokok tanpa cukai yang disita dari tiga kota penghasil tembakau. Selain rokok, barang ilegal lain seperti obat-obatan dan alat kontrasepsi import turut dimusnahkan dengan cara dibakar. Sebanyak 352 ribu rokok tanpa cukai dimusnahkan oleh petugas pengawasan pelayanan bea dan cukai Kabupaten Jember pada selasa siang. Pemusnahan barang bukti rokok ilegal yang merugikan negara 264 juta ini hasil dari operasi gempur rokok ilegal dan barang ilegal lain di tiga kabupaten, Jember, Bondowoso, dan Situ Bondo. Selain rokok ilegal, petugas juga mengemankan dan memusnahkan kosmetik ilegal, obat-obatan tanpa izin edar, serta beberapa alat kontrasepsi yang masuk ke Indonesia tanpa dokumen resmi. Barang-barang yang kita tegah adalah rokok ilegal, dalam hal ini adalah rokok-rokok polos, yang kita tegah dari wilayah Jember, Bondowoso, dan Situ Bondo. Untuk kantor pos adalah barang-barang kiriman dari luar negeri, yang memang dalam pengiriman itu tidak memiliki izin, baik dari instansi terkait, misalnya dari Kementerian Kesehatan, BP POM, dan sebagainya. Barang-barang kita lakukan pemusnahan pada pagi hari ini. Sayangnya dari pemusnahan barang bukti sebanyak ini, tak satupun pelaku yang diamankan maupun diproses secara hukum. Tim Liputan, News FTV Jember, melaporkan.